Pertanyaan saya di dalam Roma pasal yang ke-12, saya pertama mempersembahkan kuduh sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang misi dari mohon penjelasan. Terima kasih. Ini surat Roma, itu surat Paulus. Paulus membagi surat Roma, ini dalam dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 11, dia bicara doktrin semua. Mulai pasal 12 sampai pasal 16, itu hal-hal praktis mulai menunjukkan. Sebelum masuk pasal, jadi antara 1-11 dengan 12-19. Jembatannya apa? Untuk menghubungkan pasal 11 dengan pasal 12. Jembatannya ini. Karena itu. Saudara, kalau omong karena itu, itu kan tidak bisa sepenuhnya-penuhnya muncul, kan? Mesti ada sesuatu dulu yang dibicarakan bahwa muncul karena itu. Saya tidak bisa jalan-jalan di pasal, seperti itu, karena itu. Ada apa? Mesti ada sesuatu dulu dulu, baru bisa muncul karena itu. Nah, karena itu, ini menghubungkan dengan pasal 1 sampai 11, yang bicara doktrin semua. Yang mulai pasal 12, ini bicara hal-hal praktis. Dengan kata lain, saya telah lu belajar doktrin banyak-banyak ini di pasal 11, jangan hanya menunggu kepala saya isi doktrin, tapi lu hidup tidak beres. Saya telah lu punya kepala isi doktrin, ingat hidup itu mesti, yang betul, karena itu, karena kamu sudah terima semua pengajaran, karena kamu sudah terima semua doktrin, karena itu, Persembahkan tubuh, persembahkan tubuh, hidupmu. Nah, di sini ada kata persembahkan. Ini Paulus ambil konsepnya dari konsep perjanjian lama. Karena apa? Di perjanjian lama, ibadah, itu adalah sumber ibadah. Di dalam perjanjian lama, ibadah perjanjian lama tidak bisa tanpa persembahan korban. Yaitu korban, kambing domba, lembu sapi, dan lain sebagainya. Pokoknya ada korban binatang. Nah, binatang yang dikorbankan dalam perjanjian lama, dalam rangka ibadah, harus memenuhi beberapa perseratan. Tertama, adalah korbannya harus hidup. Jadi domba yang dikorbankan, harus domba hidup, jangan kasih domba mati. Binatang yang masih hidup, dia harus dikorbankan. Kedua, harus kudus. Kudus itu artinya tidak berjalan, tidak cacat. Makanya kalau domba dalam perjanjian lama itu, berani ada luka sedikit saja, tidak layak dikorbankan. Makanya, kalau mau bawa korban domba jauh-jauh, orang Israel kan ibadah di baik Allah. Tapi orang Israel juga dari luar-luar negeri, dari daerah-daerah lain. Kalau harus datang berserbangan korban di Yerushalayim, itu dari negara lain, misalnya dari Timur Leste sana, baik Allah di sini. Dari Timur Leste, dari Soeh, Tampua sana, bawa domba. Kemungkinan domba cacat di jalan. Dengan luka dan lain sebagainya. Itulah sebabnya. Tak usah jauh-jauh bawa domba. Ada orang-orang tertentu sudah pikir bisnis. Tak usah bawa domba. Kita siapkan mendomba di baik Allah. Supaya kalau lu mau korban, ya tinggal beli saja di baik Allah. Ini mendomba. Jelakanya adalah menolong, tapi rupanya harga domba di baik Allah ini harganya bisa dilukai lipat dengan domba di luar. Nah ini permainan imam besar. Pada jangka Yesus. Kalau ada orang tingkat juga bawa domba dari rumah. Sebelum domba dikopalkan itu ada komisi peneriksa domba. Itu domba itu harus diperiksa dari kumpul-kumpul, kaki-kaki, 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 kaki-kaki. Tidak boleh ada luka satu. Luka satu tidak boleh korban. Begitu mereka periksa, mulu sama-sama kalau ambil pisau, potong sedikit. Waduh, luka tidak bisa. Jadi bagaimana? Beli di sana. Waktu beli di sana harga 20 kali. Lalu, untuk orang-orang iskrin yang tidak bisa korban-korban, ada peraturan. Bisa korban berpati. Burung-burung berpati. Orang-orang datang dari luar negeri. Mata uangnya, mata uang asing. Untuk berikan kemampuan bersama dengan orang harus dalam mata uang israeli. Kalau begitu, perbentukan uang. Itulah sebabnya di baik Allah. Ada mega-mega penukar uang dan penjualan berpati dan sebagainya. Tapi mereka berjualan di pelataran. Itu tempat ibadah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mahal dan Tuhan Yesus obrak amatku sebuah itu. Jadi, persembahan itu mesti hidup. Kedua, kudus tidak bercacat. Itu baru bisa terkenal kepada Allah. Dalam zaman perjanjian lama, kamu ibadah harus pakai persembahan kambing gomba yang hidup dan tidak boleh cacat. Tapi, setelah zaman perjanjian lama. Yesus sudah mati menggantikan kita sebagai anak gomba alam. Maka, sekarang kita tidak perlu korban kami gomba lagi. Tapi yang kita korban dengan Allah. Seluruh hidup kita harus dibawah kepada Tuhan. Tapi ingat persembahannya. Seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ingat, harus kudus, tak bercacat. Maka disinilah, kalau kita bisa hidup kudus, tak bercacat, maka itu menjadi ibadah kita sama seperti ibadah perjanjian lama yang bikin korban kambing gomba yang tak bercacat. Itu maksudnya. Jadi, dengan kata lain adalah, ibadah ini mengelakukkan kemaktian saja. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Di gereja, di gereja kita ibadah. Di pasar kita ibadah. Waktu di jalan juga kita ibadah. Waktu di jalan juga kita ibadah. Jadi, kalau lampu merah lari terus, itu namanya ibadahnya ada beks. Ya. Saya ini orang yang urusan lampu merah paling tak. Saya biar pulang jam 3 pagi juga lampu merah. Biar tidak ada motor satu pun dua. Hanya saya sendiri, saya stop. Tunggu sampai di ujung perjalan. Sampai ada orang yang kata-kata, tidak ada motor satu pun jalan juga. Jangan. Kenapa? Masalahnya, tidak ada orang, tidak ada motor. Tapi ada Tuhan yang lihat. Kita tak itu atau orang tidak. Jadi, saya minta, nampak-nampak ini bukan karena ada motor atau tidak ada motor. Tapi karena taat sama Tuhan. Tuhan mau kita tak itu. Tuhan. Kalau begitu di jalan ibadah, di pasar ibadah, di kandung ibadah, dan lain sebagainya. Banyak orang yang ibadahnya. Banyak orang yang ibadah, di kandung ibadah, tidak beres lagi. Korupsi jalan tanca, selingkuh sana, selingkuh sini. Bikin kacau malam saja hidup. Berarti ibadahnya tidak sejati. Ya.